bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Radian Yara channel di video saya kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian cara mengetahui OHM atau ohm pada sebuah speaker karena biasanya speaker yang murah itu tidak mencantumkan ohm pada produknya contohnya tiga speaker ini disini polosnya tidak tercantum ohm atau ohm nya beda dengan speaker mahal kalau speaker mahal itu ohm atau ohm nya tercantum ohm contohnya speaker yang di tangan saya ini disini tertulis 6 ohm jadi gimana cara mengetahui ohm atau ohm pada speaker yang tidak tercantum ohm nya seperti ini sebenarnya caranya mudah sekali kalian bisa menggunakan multimeter digital atau multimeter analog tapi disini saya akan menggunakan multimeter digital karena cara pembacaannya jauh lebih mudah namun seperti biasa sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa like comment dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang pertama kita putar dulu selektornya di ohm ya di skala 200 langsung saja kita cek saya akan mengecek speaker yang lebih besar dulu dan untuk mengeceknya min ke min plus ke plus seperti ini cara pengecekannya sudah terbaca dan di layar display menunjukkan angka 4 berarti speaker ini punya nilai 4 ohm sekarang kita cek yang paling kecil berapa ohm sekarang kita cek speaker yang sedang berapa ohm sudah terbaca di layar display menunjukkan angka 3 berarti speaker yang paling kecil berapa ohm sudah terbaca di layar display menunjukkan angka 3 berarti speaker yang paling kecil berapa ohm yang sedikit tambahan dari saya untuk mengetahui speaker ini rusak atau tidak caranya mudah sekali multimeter digital disini masih di skala 200 jadi untuk mengetahui speaker ini rusak atau tidak caranya seperti ini masih sama kalau misalkan tidak ada pergerakan di layar display tetap di angka 1 seperti ini berarti speaker ini rusak tapi kalau misalkan ada pergerakan kalau misalkan tidak ada pergerakan tetap di angka 1 seperti ini di bolak-balik tetap di angka 1 berarti speaker itu sudah rusak mungkin itu aja video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih